Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cuplikan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Pada video kali ini Mimin akan membahas sedikit alur cerita dari kelanjutan trailer episode hari ini Yang mana Jepri sekarang sudah mendapatkan bukti tentang hubungan Hakim dengan Tami Dan juga mengetahui apa yang disembunyikan oleh Hakim dan Tami Dan apakah Jepri akan segera memberitahu Nopia tentang hal itu? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Dan pada video kali ini Mimin akan membahas tentang hal itu Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Seperti yang sudah terlihat dicuplikan hari ini Jepri dan Nopia tak sengaja berpelukan dan saling bertatapan Itu terjadi karena pada saat itu Nopia dalam posisi yang sangat membahayakannya Kemudian Jepri dengan cepat menarik tangan Nopia hingga posisi mereka berdua berpelukan Nopia pun terlihat sangat kaget sekaligus gugup Begitu juga dengan Jepri Jepri pun sampai meminta maaf kepada Nopia karena kejadian itu Nopia dan Jepri pun pastinya tidak akan melupakan momen itu Dan ada kemungkinan Nopia dan Jepri akan selalu teringat dengan momen itu Sementara di adegan berikutnya Nopia sengaja menyiapkan sarapan untuk Hakim dan juga kedua orang tuanya Hakim Namun saat itu Hakim bilang kalau dirinya buru-buru untuk segera berangkat ke kantor dan tidak ikut sarapan di rumah Hal itu tentunya membuat ibunya Hakim merasa heran dan merasa curiga Kalau Nopia dan Hakim sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya Kemudian ibunya Hakim menanyakannya kepada Nopia Dan di adegan selanjutnya Hakim terlihat sedang bersama Tami Saat itu Tami dan Hakim sedang membahas soal kandungan Tami Hakim saat itu memaksa Tami untuk menjawab pertanyaannya Namun Tami mengatakan kepada Hakim agar Hakim tidak memaksa dirinya untuk menjawab pertanyaannya Karena Hakim bukan pacar atau suaminya Tami Lalu Hakim menjawab kalau dirinya harus tahu soal anaknya yang ada dalam kandungan Tami Lalu Tami kembali menjawab kalau bayi yang ada di dalam kandungannya itu bukanlah anak Hakim Melainkan anak Joe suaminya Dan pada saat itu Ben melihat dan mendengar apa yang sedang Tami dan Hakim bicarakan Kemudian Ben pun merekamnya dan langsung mengirimkannya kepada Jepri Jepri pun sangat terkejut menerima pesan video dari Ben Dan pada saat itu Jepri sedang berdua dengan Nopia Di episode selanjutnya Jepri kemungkinan akan memperlihatkan video tersebut kepada Nopia Dan pastinya akan membuat Nopia marah kepada Hakim Apa yang akan terjadi selanjutnya Apakah Jepri benar-benar akan membongkar kebohongan Hakim kepada Nopia Ataukah akan merahasiakannya Tentunya ini semakin membuat kita semua penasaran dan ingin segera menyaksikan ya guys Apa yang akan terjadi selanjutnya Untuk itu jangan sampai terlewatkan Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.